Halo sahabat filma, mari buat kek lapis puding busa hari ini. Pertama kita siapkan dulu keknya. Kita campur kuning telur, telur, kemudian gula pasir, tambahkan kek emulsi, vanila pasta. Kita mixer hingga telur kita menjadi kental. Nah, bertahap ya. Nah, kalau sudah kental seperti ini, kita tambahkan dengan terigu, masukkan maizena, dan gula pasir. Selanjutnya kita aduk hingga dia tercampur rata. Nah, di video terlihat ya ada yang tertinggal, aku lakukan manual agar semua bahan benar-benar tercampur rata. Setelah rata, kita tambahkan filma prestis margarin yang sudah kita lelekan. Selanjutnya kita aduk rata, campur dengan whisk. Nah, pastikan sisanya ditarik juga ya. Nah, lanjut kita siapkan loyang 22 x 22 cm, dan kita tuang adonan kita. Ratakan agar sudutnya juga terisi. Nah, kalau sudah ratang, lanjut kita akan oven. Kita oven dengan suhu 180 selama 20 menit. Setelah matang, kita keluarkan dari loyang, ketuk-ketuk agar sisinya terlepas. Kita balik. Setelah ini kita akan diamkan dulu kek agar dia cukup dingin sebelum ditata. Nah, lanjut kita siapkan buding busa, siapkan dulu susu cair, campur dengan agar-agar bubuk, dan gula pasir. Kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah itu kita akan panaskan, masak dengan api sedang, sambil terus diaduk, hingga susu kita menjadi mendidih. Nah, setelah mendidih, kurang lebih seperti ini, kita angkat-angkat dari api, kita lanjut siapkan putih telur terlebih dahulu. Kita mixer hingga dia sedikit berbuih. Nah, setelah sedikit berbuih, kita masukkan gula pasir, kita kocok kembali hingga putih telur kita menjadi kaku. Setelah kaku, kita matikan mixer, kita sisikan dahulu. Kita ambil kembali larutan susu yang masih hangat, tuangkan langsung di putih telur, dan segera aduk hingga dia tercampur rata. Nah, kelihatan adonannya kelihatan sedikit cair, itu tidak masalah. Sekarang kita ambil loyang ukuran dua-dua yang sudah di alas plastik. Kita tata kek di paling dasar terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuang adonan puding busa. Kemudian kita ratakan, pastikan sisi-sisinya terisi. Setelah ini kita akan diamkan hingga puding busa menjadi padat. Nah, selanjutnya kita akan siapkan puding bening, siapkan air, campur dengan agar-agar bubuk, tambahkan gula pasir, dan beri sedikit pewarna. Nah, pewarna disini aku pakai merah muda, tapi mau diganti pun tidak masalah. Lanjut, kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita akan panaskan. Kita masak larutan agar-agar kita, agar dia larut hingga mendidih. Nah, mendidih kurang lebih seperti ini. Setelah mendidih, kita angkat dari api dan kita diamkan dulu hingga suhnya agak turun ya. Setelah suhu agak turun, kita tambahkan dengan esen. Hari ini aku pakai esen frambosen. Selanjutnya, kita aduk rata. Selanjutnya, kita ambil puding busa kita, gurat bagian atasnya agar puding bisa menempel. Selanjutnya, kita tuang adonan puding sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Takutnya puding busanya terkelupas, karena masih hangat ya yang puding bening. Kalau sudah, tuang semua, kita diamkan sampai dia keras sebelum kita potong. Nah, ini yang sudah jadi, sudah dipotong. Waktunya, kita coba. Teksturnya membuk-embuk. Nah, dimakan enak banget, apalagi masih dingin. Hmm, bisa lumer-lumer, ada kres-kresnya dari agar-agar juga. Bagaimana, sahabat filmah? Cukup mudah, kan? Selamat mencoba!